Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Amafan Cooking Di video kali ini saya mau berbagi resep bolu mini coklat strawberry Ini saya buat dari 1 butir telur aja Dan menghasilkan sekitar 22 pcs bolu mini ya teman-teman Tampilannya sangat cantik dan juga menarik Cocok banget jika mau dijadiin ide jualan Dijual seribuan Ini udah untung ya teman-teman Hasil bolunya juga sangat lembut dan juga empuk ya teman-teman Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya Serta apa aja bahan-bahannya Simak terus ya video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk terus dukungin channel kami Dengan cara subscribe, like, dan share video ini ya Yuk langsung aja ke cara membuat Siapkan wadah, kemudian masukkan 1 butir telur Lalu tambahkan dengan 80 gram gula pasir Dan juga setengah sendok teh emulsifier Disini saya pakai SP ya teman-teman Selanjutnya tinggal kita mixer Sampai mengembang putih kental dan berjejak Untuk lama memixernya kurang lebih 7 menitan Atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya Nah ini udah mengembang Selanjutnya kita matikan mixernya Lalu tambahkan 100 gram tepung terigu Kita ayak dulu biar tidak ada tepung yang bergerindir Lalu tambahkan juga dengan Seperempat sendok teh garam Seperempat sendok teh baking powder Dan juga setengah saset vanili bubuk Kemudian ayak Tambahkan juga susu cair sebanyak 120 ml Nah ini kita aduk dulu sebelum dimixer Agar tepungnya tidak berhamburan Kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah ya teman-teman Sampai adonannya cukup tercampur aja Jangan terlalu lama agar adonannya enggak turun ya Nah ini udah cukup Matikan mixernya Selanjutnya aduk menggunakan spatula ya teman-teman Kita sisir bagian pinggirannya yang Biasanya belum tercampur merata Nah lalu kita aduk menggunakan teknik aduk balik seperti ini Untuk memastikan tidak ada endapan cairan di dasar adonan Nah ini udah tercampur rata teman-teman Sekarang adonannya mau saya bagi menjadi dua ya Nah ini udah saya bagi menjadi dua Ini mangkuk yang pertama Saya beri pasta stroberi ya teman-teman Secukupnya aja Kurang lebih 1 sendok teh Kemudian aduk sampai tercampur rata Jika udah tercampur rata Bisa kita sisihkan dulu Dan ini adonan yang satunya lagi Saya beri pasta coklat Secukupnya Atau kalian juga bisa menambahkan coklat bubuk ya teman-teman Nah ini udah tercampur rata Dan ini saya siapkan cetakan bolu mini bentuk ulir seperti ini Ini sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis ya Ini juga adonannya sudah saya masukkan ke dalam plastik peping bag Agar memudahkan saat saya memasukkan adonannya ke dalam cetakan Tapi jika kalian gak punya bisa pakai sendok ya teman-teman Kita masukkan adonannya kurang lebih 1 per 3 bagian Di sini saya memasukkan yang stroberi dulu ya Boleh juga jika mau dimasukkan yang coklat dulu Sesuai selera aja Nah ini udah selesai semua Sekarang tinggal kita kukus Sebelumnya panci kukusan sudah saya panaskan ya Tinggal kita masukkan aja adonannya Lalu ini kita kukus selama kurang lebih 5-7 menit Nah ini setelah 5 menit ya teman-teman Bolu kukusnya stroberinya ini udah matang Kita timpa lagi dengan adonan yang coklat Di atasnya seperti ini Sampai 3 per 4 cetakan Jika udah selesai semua Ini bisa kita kukus kembali kurang lebih selama 15 menit Nah ini dia teman-teman Setelah 15 menit Bolu kukus coklat stroberinya sudah matang Bisa kita angkat dan kita tiriskan dulu Nah ini udah saya angkat semua ya bolunya Kita tunggu sampai bolunya agak hangat dulu Selanjutnya tinggal kita keluarkan dari cetakannya Untuk cara mengeluarkannya ini sangat mudah Tinggal kita tekan sedikit Cetakannya seperti ini Langsung keluar sendiri ya teman-teman Sangat mudah tidak menempel di cetakan Nah lakukan sampai semuanya selesai Nah ini dia teman-teman Bolunya sudah saya kukus semua Selanjutnya saya mau beri hiasan buttercream di bagian atasnya Seperti ini Agar bolunya lebih cantik Nah untuk mempermanis lagi Ini saya tambahkan Topping slice stroberi di atas buttercreamnya Tampilannya jadi lebih cantik ya teman-teman Tuh cantik banget Nah ini dia teman-teman Bolu mini coklat stroberinya sudah jadi Tampilannya cantik dan imut-imut ya teman-teman Untuk satu resep ini saya mendapatkan 22 pieces bolu mini coklat stroberi Nah dari dekat tampilannya seperti ini Sangat imut ya Dan ini terasa lembut banget Sekarang kita buka Tuh kalian bisa lihat ya teman-teman Serap dari bolunya itu sangat halus dan juga lembut Kita cobain bismillah Masya Allah ini rasanya enak Manisnya pas Bolunya lembut dan juga dipadukan Dengan topping slice stroberinya Ini jadi sensasi rasa segar dari bolunya ya teman-teman Enak Oke teman-teman sekian dulu ya video dari saya hari ini Semoga resepnya bermanfaat Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum